Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berusia satu abad Oke langsung saja kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana Gus Menteri Ya mbak Apa kabar Gus? Grogi mbak Grogi ya Gus? Saya juga grogi Gus Saya belum pernah segrogi ini Bahkan ketika harus mengambil keputusan yang paling tidak populer sekali Itu pujian atau hinaan buat saya ya Gus? Ada dua hal yang membuat saya grogi mbak Berdiri di depan sini Pertama karena saya berdiri di depan tokoh-tokoh nih Ada Pak Wabres, ada para Kiai, ada Ibu Presiden kelima Ibu Negara gitu kan Semua Menteri dan Kepala Lembaga Ini luar biasa nih grogi saya pertama nih Grogi saya kedua karena Berada di depan bersama mbak Nana Saya khawatir keamanan saya terancam sampai di rumah Enggak Gus karena kan ini kita jelas malam ini berada di tengah-tengah keluarga tercinta Iya Alhamdulillah terancam itu karena saya membayangkan nanti saya ditanya-tanya seperti mata Najwa itu mbak Itu akan menambah daftar kontroversial nanti Saya udah listnya udah panjang lah Gus, udah berapa halaman ini Nanya-nanya Gus Menteri Dan kita tahu Gus Yakut pernah nyantri Itu dihitung nyantri gak ya? Kalau nyantrinya di rumah sendiri itu dihitung nyantri gak abah? Jadi ada Gus Mus Iya jadi saya ini golongannya santri yang kurang beruntung Karena tidak punya pengalaman nyantri di tempat lain Saya nyantri di pesantrinya mbak kong saya Yang diasuh oleh al-mahrum abah saya dan paman saya Yai Mustafa Bisri Tidak pernah pesantrin di tempat lain Saya membayangkan Kalau saya bisa berkelana seperti santri-santri lain Yang jadi ketua umum PBNU saya Dan kakak saya cukup menjadi menteri agama saja Oh ternyata menteri itu cukup Cukup ya? Iya dan sejarah selalu memilih pemerannya sendiri Ya beruntunglah kakak saya Yang menjadi ketua PBNU Karena dia bisa manggil-manggil menteri agama Masih enaknya Tapi Gus kalau mengingat-ingat dulu Gus Yakut itu kategori santri yang bandel Setengah bandel atau nurut taat sama Kiai? Iya saya kira bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan Yang saya ambil di Kementerian Agama Oke berarti jawabannya jelas Bandel sekali Bisa saya konfirmasi langsung loh Sama Gus Mus di sini Tapi Gus memang rasanya kalau bicara pesantren Itu bagian yang tidak terpisah kak Dari Nahdlatul Ulama Perannya luar biasa bukan hanya sebagai lembaga pendidikan Tetapi juga lembaga dakwah, lembaga perjuangan Lembaga sosial, lembaga ekonomi Memwarnai setiap langkah jejak negeri ini Dan sampai satu abad Nahdlatul Ulama Iya luar biasa memang pesantren Ya pesantren kita tahu mbak Pesantren ini ya NU kecil Sementara NU itu pesantren besar Jadi melihat pesantren itu sama saja dengan melihat Nahdlatul Ulama Saya kira maka Antara pesantren dan Nahdlatul Ulama itu satu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan Satu lagi boleh nanya ya Gus Apalagi Jadi bedanya pejabat yang pernah nyantri sama yang gak pernah nyantri itu kira-kira bedanya apa? Hati-hati menjawab karena saya bisa konfirmasi sama abah Pak Ruf Amin di sini Setidaknya kalau pernah nyantri Berdiri bersama seperti ini deg-degan Itu saja Itu saja minimal itu loh minimal Minimal itu Ini jaraknya sudah memisahkan loh Gus Oh banyak yang protes Gus Banyak yang protes Nanti saya mungkin minta Pak Kiai Haji Maruf Amin untuk mengklarifikasi ya Pak Kiai Bedanya apa ini yang pejabat nyantri Ini untuk membentengi diri saya sendiri sebenarnya Mbak Membentengi Insya Allah Insya Allah Dijaga terus Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Gus ya kun malah gojlok kehabis Gus ya ya Masya Allah Seronok ya guys ya apa ya dibilang itu senang banget kalau melihat mereka beliau-beliau ini ya ulama-ulama dan juga para-para ya mantan-mantan santri yang dulunya Masya Allah ya mempunyai guru yang Allahu Akbar Keren banget ya Oke kita akan melihat komentar-komentar disini sebelum saya berkomentar juga ya Oke Indonesia NU Jaya merawat jagad membangun peradaban NKRI harga mati jaga damai rukun jaga toleransi Indonesia Gus ya kun dan Mbak Nana mantap selalu ya kan Dan NU selalu di hati kami Oke ulama-ulama NU dan warganya nyenengin tidak suka merasa lebih unggul Dari yang lain bahkan selalu merendah dan tawaduk itulah guys ya Karena orang yang sudah berilmu ya kan tidak akan menunjuk-nunjukkanin loh saya-saya-saya enggak Tapi ya kan seperti padi semakin banyak ya kan ilmunya maka semakin nunduk seperti itu guys ya Tenang damai tentram itulah ciri-ciri ulama-ulama NU ya Oh Allahu Akbar ya Menteri kan tunjukkan presiden yang penting ngehopeng bukan melalui tes Saya tak faham nih apa dia cakap Oke cara beragama orang NU itu tidak ribet Kiai-kiai dan ulama-ulama NU itu banyak senyum banyak guyon dan tertawa Karena tahu kalau surga itu tempatnya orang-orang yang senang dan tenang ya kan Dan tenang tentram hatinya yang selamat oke Dan semua itu bisa dilihat dan dinikmati seperti di dunia ini dengan wajah-wajah yang sumringa Yang halus lembut dengan penuh kasih sayang Surga itu bukan tempatnya orang-orang yang hatinya keras Wajahnya yang disangar-sangarkan dan jidatnya digosong-gosongkan Dan bukan keluar dari mulutnya menghina dan memfitnah Dan juga itu bisa dilihat dan dirasakan di dunia oleh kita Mereka mengklaim dirinya seakan ahli surga Padahal di surga itu tempatnya orang-orang yang hatinya tenang tentram dan hatinya selamat Dan hati tenang tentram hati selamat itu pasti orangnya selalu senyum dengan wajah Menyejukkan bagi orang-orang yang mendengar dan melihatnya Dan juga bisa dibuktikan di dunia ini Benar juga sih ya Jadi bisa dikatakan ya guys ya Hidup di dunia ini kan sementara seperti itu Tapi disini agak-agak terlalu ekstrim juga ya Jangan sampai komentar itu mengejudge orang lain Karena belum tentu kita sendiri setelahnya masuk ke dalam syurganya Allah SWT Bahkan terkadang orang yang kita judge Orang yang kita hina Orang yang kita fitnah itu bahkan masuk ke dalam syurga Allah SWT lebih awal daripada kita Tapi kalau benar-benar itu adalah Dholalah Benar-benar itu adalah Apa namanya ya Suatu hal yang sudah nampak di mata kita Bahwasannya tidak benar Maka kita wajib menasehatinya Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya Kalau menurut saya keren banget sih Digojlok abis ya kan Allahuakbar Jadi Gu Siakut itu ternyata mondok di pondoknya sendiri Ternyata ya Siap Sudah kan Gu Siahya mungkin Mondoknya di tempat-tempat pondok-pondok yang lain Pondok pesantren yang lain Kalau berkenaan dengan pondok pesantren tertua ya guys Pengalaman ya kan Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang Masya Allah ya Memang Banyak sekali di Indonesia itu Pondok pesantren tertua Dan itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pamin Undudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini